Assalamualaikum Ada subkon-subkon atau para pengusaha yang ikut terlibat dalam pembangunan waduk dharma, repitalisasi waduk dharma Nah demikian kondisi bangunan waduk dharma di kawasan objek wisata waduk dharma Yang usai mendapat repitalisasi dan bersubungan langsung dari APBD Provinsi Nah namun untuk kegiatan kali ini yaitu terlihat para pengusaha subkon melakukan aksi penyegelan Dengan menulis Nah untuk kita lebih jelas akan wawancara dengan Pak Haji Dengan Pak Haji siapa Pak? Izin? Oh Haji Edi Haji Edi Pak Haji Edi ini kan bentuk penyegelan Pak Ini bisa dijelaskan Pak? Kami bukan menyegel Menundah peresmian Oh menundah peresmian Menundah peresmian Karena proyek ini masih belum melunasi pembayarannya para subkon atau pengkong Yang telah mengerjakan pekerjaan repitalisasi waduk dharma tahap kedua ini Itu bukan saya sendiri itu banyak beberapa rekan yang jadi korban Jadi korban dengan belum dilunasinya pembayarannya Sedangkan kami untuk menghidupi anak istri Pengen cari rejeki di sini Malah jadi korban Dengan mudahnya uang tersebut Dinas menunjukkan pembayaran Padahal dinas tahu bahwa di sini Para penter sudah mengadu Itu masih belum membayar Tetapi dinas tetap membayarkan Terhadap pihak kontaktor Untuk itu pihak kami yang sangat dirugikan Dan saya memohon kepada Bapak Gubernur Sudikiranya untuk menyelesaikan permasalahan ini Sebelum diresmikan Agar kami tidak dirugikan Terima kasih Terugikan berapa banyak Pak? Diperkirakan 1,2 miliar Berapa pengusaha berarti yang dirugikan? Untuk Pak Haji di sini berapa? Kira-kira Jumlah berapa teman-teman kita? Ada berapa orang? Enggak ini jumlah yang dirugikan Orang-orang 17 ya? Kira-kira 17 orang 1,2 untuk 17 orang Itu jumlah otomatis jumlah sama Atau berapa? Beda-beda Pak Haji di sini berapa? Saya sekitar 458 lagi 458 juta? Betul Dan juga ada warung juga yang belum terbayarkan itu Sudah dimakan barangnya tapi belum dibayar Kasian itu warung Mohon diperhatikan Pak Gubernur Emang ini proyek provinsi ya Pak? Provinsi Oh ini ada tulisan apa nih? Deritan hati rakyat kecil Kami menolak meresmikan Wanduk Dharma Sebelum ada pelunasan kepada Emang ada rencana peresmian Pak? Ya dengar berita sih Sekiranya Bahwa akan diresmikan oleh Pak Gubernur Siap Pak Haji Terima kasih Pak Haji Silahkan Proyek brengsek Pak Proyek brengsek Brengsek gimana Pak? Contohnya Dari pedagang dan sebagainya itu Enggak ada Jadi ketemu Cerencek Wah ini Bangkuk aspirasi yang Dituliskan para Pengusaha Nah dengan Ijin Pak? Dengan Pak siapa Pak? Pak Haji Pak Haji Pak Haji Mirip memetial Pak Sudah satu tahun saya belum beri bayar Ini dia 78.000 990 Itu Pak Pak Haji Pak Seng material Toko material dimana Pak? Saya tokomaterial dari Talaga Oh Talaga Yang isi Bahan-bahan Masih Batu Dari dulu Sampai sekarang Mulu ada penjelasan Pembayaran Pak Jadi tuntutan ini gimana Pak Haji Ya tuntutan saya ya itu bahkan menuntut hak kita aja Pak kita dibayar secepat mungkin kerugian kelaparan kita itu ya Pak coba juga Pak coba juga di depan ya di depan ya di depan ya di depan Pak dari depan Pak tahap pertama itu kita disuruh jangan disana ini depannya oleh Allah jadi dijelaskan kembali bahwa mereka para pengusaha ini menuntut kepada gubernur Jawa Barat untuk memberikan solusi dan alternatif daripada kegiatan pelaksanaan proyek pembangunan revitalisasi waduk Dharma di Kabupaten Kuningan sebab dari dari kegiatan ini banyak yang dirugikan juga nah demikian pemirsa untuk informasi yang terjadi di kawasan objek wisata waduk Dharma nah inilah kawasan wisata waduk Dharma yang baru saja mendapat biaya dari HPPD Provinsi dalam proyek pembangunan revitalisasi kemampuan 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 dan kemampuan 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 baik nurul padilah kemajuan proses keterangan terakhir dari Kasat Reskim Pores Kuningan AKP Muhammad Apipir Mansa menyebutkan bahwa dari bersangkutan belum bisa didatangkan sehingga data-data ataupun keterangan belum terkumpulkan begitu namun jelas kasus itu masih terus berjalan dan pihak kuasa hukum masih berjalan juga nah untuk saat ini kita memang lagi fokus di polemik yang terjadi di kawasan Waduk Dharma Waduk Dharma siap si bos dari masyarakat jangan percaya proyeknya bangsa semua si bos dari masyarakat Waduk Dharma bangsa terima kasih tempat tempat ya Hai biar ada ya 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 eh oke ya 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 iya Iya siap ya ya dipotong maksudnya bahasanya bahasanya bebas di setting bayar bayar kalau Pak Pak Tana pakai suara apa enggak suara bagaimana Pak ini kan tentang lukesah yang dirasakan Bapak-bapak disini gimana Pak bayar 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 Hai Ibu-ibu warung yang masih Ibu-ibu warung Ibu-ibu warung Ibu-ibu warung Ibu-ibu warung dari Sedaya Assalamualaikum Pak Bayar 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 Siap siap, siap, siap siap siap, siap, siap suap Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton